oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawan semua ya nah ini kita lagi di lokasi sawit perkebunan masyarakat ya untuk replanting sawit ya dengan paritas ya biasa ya TN1 ya teman-teman semua untuk tahun tanam 2019 sampai 2020 untuk replanting program replanting pemerintah dia menggunakan TN1 teman-teman ini memang ya namanya jadil sawit ya teman-teman ya sawit unggul ini memang teman-teman bisa lihat ya ini seperti ini mantap buahnya nah cantiknya kalau seperti ini memang yang saya katakan ya ini memang teman-teman bisa nilai sendiri ya untuk buahnya ya kalau kena batang yang gede pemupukan bagus teman-teman mantap memang kalau untuk TN1 ini dia harus kuat pupuk teman-teman ternyata nah oke kita lihat lagi ya ini kalau ini tahun tanam 2020 dia teman-teman nah nah dia kadang kebanyakan juga seperti ini teman-teman seperti ini ya memang setiap sawit ya seperti itu teman-teman ada yang berbuah banyak ada juga sebagian yang kosong makanya saya katakan kalau memang sawit itu enggak ada masa treknya ya teman-teman ya kalau memang enggak ada masa treknya berbuah terus kalau orang ngomong buah unggul berbuah terus tuh enggak ada juga teman-teman dia ada treknya bisa kita perhatikan biasanya di pabrik kalau pabrik musim trek juga sepi teman-teman nah seperti itu kalau disini mayoritas orang sudah tanam sawit unggul teman-teman karena untuk mendapatkan sawit unggul sangat mudah ya nah nih nah seperti ini contohnya yang cantik teman-teman buahnya tapi banyak durinya teman-teman tapi mantep ini mantap mantap oke kita cek kelilingnya untuk umuran segini teman-teman untuk sawit itu semuanya sangat produktif sekali teman-teman sangat enggak lagi saat-saat buahnya bagus mungkin teman-teman yang mau ngambil kreditan bank kreditan rumah KPR bisa mengambil kreditan waktu sawit seumuran seperti ini makanya jujur saja ya teman-teman saya walaupun sawit abal-abal atau unggul saya itu enggak mau sawit itu memang di atas daripada 15 tahun teman-teman paling tua itu umur 20 sudah mau saya replanting teman-teman kenapa ya itu tadi ini masa basa jayanya ya umur segini teman-teman di umur 7 eh ya umur 7 sampai 15 tahun teman-teman ya itu lagi puncak-puncaknya sawit ya oh mantap nah Hai coba kita lihat ya untuk buah sendiri umur segini sudah masuk teman-teman ini ya tahun tanam 2020 ya Hai 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 mantap Hai kelihatan masih kecil ya teman-teman ya masih kecil buahnya tapi masuk sudah tona apa namanya kiloannya masuk karena untuk masuk ke pabrik buah itu harus mencapai lima kilogram per pokok atau per buahnya ya per bjr-nya harus lima kilo ya teman-teman Oh nih uh mantap ada juga yang kuning teman-teman batang kuning ada juga seperti setiabal abal ya seperti setiabal abal ada juga pen satunya mantap juga Oh keliling ini buahnya keliling teman-teman bisa lihat tanda percaya keliling itu tadi saya katakan nah ini yang lebih agak muda teman-teman ya mungkin perawatannya dia telat ya Halih tapi sudah oke-oke teman-teman buahnya ini agak telat ini teman-teman bisa lihat mantap sekali buahnya Oh ini lain teman-teman dia program kreplanting mandiri ini teman-teman Kenapa itu karena batangnya enggak dicincang ya sistemnya enggak di pingin cincang Oh mantap sekali ya Uh luar biasa teman-teman TN1 teman-teman dengan ukuran pancang 8,5 meter ini teman-teman mereka semijakan sistem pancang 8,5 meter bukan 8 meter teman-teman 8,5 meter itu jarak terdekatnya Oke kita akan cek ke bawah sana ya weh mantap juga Oke kita cek ya ke bawah sana ya kita nyari sebelah sana aja biar nggak turunan teman-teman karena ini masih satu apa namanya satu kebun teman-teman ya cuma dia terbelah karena apa jalan ini aja teman-teman ini jalan ke pelabuhan loh nih teman-teman bisa lihat wih TN1 teman-teman TN1 oh wah mantap TN1 ini dibelah oleh jalan Nani nih jalan pelabuhan ya pelabuhan ya pelabuhan lah wah ini kita lihat teman-teman hui mantap sekali wah luar biasa walaupun kecil-kecil tapi keliling teman-teman oh ya teman-teman tapi harus itu tadi yang kayak katakan ya untuk sawit ini harus kencang pupuk teman-teman kalau kencang pupuk buahnya wih gila teman-teman kalau pupuknya pas bagus batangnya besar teman-teman lihat ya TN1 ini oke dia beda dengan PPKS ya PPKS ini batang kecil-kecil oh lepah pendek 4,5 meter ukuran telepah ya 4,5 meter ukuran pancang minimal 8 meter ya wih cantik ya teman-teman luar biasa oh ini dia rumput mencalar di sistem tebas ya mantap sekali terawat sekali sawitnya oke nih teman-teman nih kecil tapi banyak teman-teman ngutar keliling nih gila luar biasa oke teman-teman cukup di sini reviewnya ya nih semua buah-buah ini keliling ini TN1 ini cantik yang ini kita ketemukan lahan ladang yang mantap ini teman-teman woi woi mantap 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 cantik oke teman-teman nanti kita review lagi yang lain ini tahun tanam 2020 ya selamat menikmati